Hakim Agung Gazal Basaleh menjadi sosok yang tersangkut kasus suap yang menjerat rekannya sesama Hakim Agung Sudrajat Dimiyati. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PHBI menyeroti rekam jejak Hakim Agung Gazal Basaleh. Gazal Bam merupakan salah satu anggota majelis yang memangkas hukuman ex-menteri kelautan dan perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus PHBI Julius Ibrani. Diketahui majelis kasa CMA yang memangkas hukuman Edi Prabowo terdiri dari 3 orang yakni Gazal Basaleh, Sofian Sitompul, dan Sininta Yuliansi. Namun Gazalba yang menjadi sosok yang paling disorot. Sebelum putusan kontroversial tersebut, Gazal Basaleh juga pernah diperiksa KPK terkait kasus suap yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati dan sejumlah pegawai MA. Julius juga menyeroti kemungkinan banyaknya hasil putusan Hakim Agung yang dimilai ganjal. Menurut Julius, dalam kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimiyati, putusan kasasi menjadi produk hukum bermasalah. Julius menyebut ketika putusan Hakim berdasar pada pesanan yang terkait perbuatan suap, maka keadilan dan kemanfaatan tidak akan terwujud. Sementara itu, seorang Hakim Agung bisa memutus ratusan perkara di Mahkamah Agung. Julius menilai rekam jejak pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim-Hakim yang terindikasi korupsi perlu diperiksa kembali. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe dan share ya! Jangan lupa like, subscribe dan share ya!